Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur sebab Allah yang kita imani adalah Allah yang tidak hanya misteri. Dia adalah Allah yang bersedia memperkenalkan diri atau menyatakan diri baik melalui karya-karyanya, firmannya, dan puncaknya melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia menyatakan diri sebagai maha kuasa sekaligus maha kasih. Karena kasihnya Allah rela turun ke bumi, menjadi manusia, mengosongkan diri, menjadi hamba, bahkan rela mati untuk menyelamatkan orang-orang saya dan saudara-saudara umat manusia yang dikasihinya. Lalu bangkit dari kematian, mengalahkan maut itu sendiri. Di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11, Rasul Paulus, salah satu hambanya yang begitu hebat dan setia, menuliskan suratnya demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak ibu saudara-saudara, mengapa Paulus merasa begitu perlu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya? Pasti ada beberapa hal yang sangat penting, sehingga Paulus merasa perlu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya itu. Yang pertama, supaya ia tidak mudah tertipu, karena di dunia ini ada begitu banyak yang kelihatannya seperti Allah, padahal bukan Allah. Dalam hidup ini, setiap orang beriman harus hati-hati, sebab ada begitu banyak pihak yang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Tuhan, namun sesungguhnya bukanlah Tuhan atau Allah itu sendiri. Yang kedua, supaya Paulus tidak salah meletakkan orientasi hidupnya. Dengan mengenal Kristus, Paulus tahu tujuan hidupnya, tahu arah hidupnya, apa yang menjadi yang utama, yang paling penting, paling berharga di dalam hidup ini, yaitu Allah sendiri. Dia tidak salah meletakkan orientasi hidupnya, sebab dia sudah mengenal Kristus dengan begitu baiknya. Yang ketiga, supaya tidak ragu menjadikan Kristus sebagai sandaran hidup. Kristus, maha kuasa sekaligus maha kasih. Karena kasihnya, ia sampai rela mati, menjadi juru selamat orang-orang yang dikasihinya. Karena kuasanya, ia bangkit dari kematian mengalahkan maut. Karena itu, tatkala Kristus menjadi sandaran, maka Paulus menjadi orang beriman yang selalu berpengharapan, rajin, tekun berbuat baik, bersuka cita bagaimanapun musim kehidupan menghampirinya, dan selalu dipenuhi oleh damai sejahtera. Sehingga, ia juga menghadirkan sukacita dan damai sejahtera melalui pekerjaan-pekerjaan baik yang dikerjakannya sampai akhir hayatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita semakin mengenal Kristus Tuhan kita, agar kita pun seperti Paulus tidak mudah tertipu, tidak salah meletakkan orientasi hidup kita, dan tidak ragu menjadikan Kristus sebagai sandaran hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin.